Haruskah membaca sirat taklik? Sirat taklik itu tidak ada. Sirat taklik itu dibuat untuk menjaga supaya laki-laki tidak semena-mena. Kertas terakhir. Dulu, kalau ada laki-laki menikah dengan perempuan, setelah akad nikah dia tinggal, istrinya itu merantau dia ke Malaysia, kemana-mana, tinggal 10 tahun, sampai mati istrinya itu tak bisa nikah. Sampai mati. Tiba-tiba pulang dia, enak saja balik. Maka untuk menghindari model begini, pemerintah Republik Indonesia bericetihat dengan para ulama, kementerian agama membuat sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan napkah selama zahir dan batin 3 bulan, atau menyakiti istri saya, atau maka dia pergi ke pengadilan menggugat puluk dengan membayar 10 ribu, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuh talak satu kepadanya. Itu untuk mengikat. Mana tahu anak perempuan kita, adik kita, dapat suami tak bertanggung jawab, habis akad nikah, habis manis sepah dipuang, dia pergi terbang. 3 bulan, 3 bulan tak ada, bawa dia ke pengadilan. Setelah 5 bulan, datang dia lagi. Adinda, aku ingin kembali kepadamu, mohon maaf, sudah ada pesawat yang baru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.